Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko-PMK mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir Libya. Bantuan dikirimkan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu Dinihari. Bada Daniel yang menerjang Libya pada awal September telah menyebabkan banjir akibat jebolnya dua tanggul pengaman bendungan. Berdasarkan data pemerintah Libya, banjir bandang telah merenggut 11.300 nyawa dan puluhan ribu lainnya luka-luka dan hilang. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko-PMK pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan pada hari Minggu Dinihari. Bantuan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Libya yang tercabik perang kini terbagi dalam dua wilayah. Daerah yang terdampak banjir paling parah adalah Kota Derna yang dikuasai pasukan pemberontak. Indonesia mengirimkan 27 jenis bantuan logistik mulai dari kantong mayat, kain kafan, paket sembako, makanan siap saji, susu protein, obat-obatan hingga pakaian dewasa dan anak, serta tenda pengungsi. Seluruh bantuan diperkirakan beratnya 46 ton dan jika ditotal jumlahnya sekitar 13,9 miliar rupiah. Kita pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara sahabat Libya Bantuan ini adalah salah satu komitmen dari pemerintah Indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam ketahanan bencana. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama dan perlu kolaborasi multi pihak. Pengiriman bantuan turut disaksikan oleh para pejabat Kedutaan Besar Libya di Jakarta. Sorni menambahkan pengiriman bantuan ke Libya ini memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan diplomatik yang baik sejak tahun 1991 serta kepentingan untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Dari Tangerang, Bantan, Hasnugara, INews melaporkan.